Intro Selamat malam Selamat malam semuanya Yeay selamat malam untuk kamu yang punya masalah di rumah Dan kamu tidak bisa mengungkapkannya Kita ungkapkan saja dengan lantang di Ngoce Yeay selamat datang selamat malam di acara yang akan memberikan berita-berita menarik Dan tentunya unik untuk dibahas Bener banget semuanya akan dikupas bersama aku Aroferienti Dan aku Marsha Budianto di Harta Tata Berita Intro Intro Tau gue mau nanya nih sama lo Dulu jaman lo belum kaya seperti sekarang Hal apa yang ternekat yang lo lakuin demi sesuatu gitu Gue pernah ketemu cewek Gak pake parfum Gue sampe ke sebuah minimarket Gue pake parfum di dalem semuanya itu Wah rasut 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 Ditahan satong Itu nekat buat gue Malu buat malu gue Oh jadi selama ini diginiin gue Dicomot Kayak kucing nolong ikan Dicomot Iye Acaw banget dah Kalo lo apa pak? Oh gue tuh pernah kaya kalo ngeliat Gue kan dulu naik kereta ya Gue tuh dulu kaya pengen kaya Gue bunuh diri ah bunuh diri gitu ngerti gak lo Gue gak tau kenapa Lo pernah gak sih kaya diri kereta Terus lo kan ngeliat trail nya gitu ya Terus lo kaya turun gaya turun gaya gitu Enggak sih Enggak sih enggak Kok gue doang ya Yuk kita langsung aja ya Ada berita nekat apa nih Rafa Ini ada berita remaja yang nekat jual ginjalnya Demi penuhi hasratnya untuk beli gadget mewah Serius Wow dia nekat menjual salah satu ginjalnya Demi membeli gadget mewah yang dinilai prestisius itu Aduh Dia menjual ginjalnya ke pasar gelap dengan harga 22 ribu yuan Atau sekitar 49 juta rupiah Awalnya memang remaja tersebut merasa baik-baik saja Rafa Untuk hidup dengan satu ginjal Namun ternyata Rafa Operasi yang dilakukan oleh polsek setempat Operasi yang dilakukan oleh dokter setempat Iya Tidak higienis Sehingga mengakibatkan dia terkena infeksi serius Jadi infeksinya gak bisa diajak bercanda Serius Dan karena memang kondisinya semakin memburuk Akhirnya iPhone nya digade Akhirnya dia mengaku kepada orang tuanya bahwa dia Telah menjual ginjalnya Demi membeli gadget yang mewah Wow Akhirnya semua yang terlibat dalam kasus transaksi tersebut Ditangkap dan dihukum Namun harga gadget mewah yang dibeli dengan mengorbankan ginjal tersebut Semakin lama semakin turun harganya Betul Tidak berharga Iya dan bahkan sampai gak berharga Dan tak bisa digunakan untuk mengobati kondisi kesehatannya Iya bener banget Karena percuma meskipun gadget kamu mewah Kalo kuotanya gak ada Tetep lu cuma main setting doang Iya Bonta ganti basah Apalagi ini sampai gak bisa beli cash Bener Ama anti gores Aduh pusing Iya kan Kalo jatuhnya kan bisa rusak pinggirannya Ginjal kita kan ada 2 Kalo ada 3 Iya ganjil Iya Dan akhirnya remaja tersebut tidak bisa berjalan secara normal Dan harus cuci darah secara rutin Wow Karena biayanya tidak murah Dan kompensasi yang diberikan tidak cukup Akhirnya terpaksa dia harus bertahan hidup dengan sumbangan orang lain Dan remaja tersebut mengaku sangat menyesali tindakan sembrononya itu Yaitu demi hasrat sesaat untuk tampil prestis Tapi malah merugikan dirinya seumur hidup Kok sih gak bakal senekat itulah Beneran Maksudnya gue gak bakal kalo udah jual gak bakal bilang sama orang tua gue Gak 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 Karena menurut gue daripada jual ginjal lebih baik jual kelucuan aja Karena pura-pura itu di wajah ya Kalo di dalam bukan pura-pura Jadi Paru-paru Ini ada lagi nih aksi nekat yang gak terpuji lainnya Ya bener banget Jadi ada pasangan berusia 19 tahun di Tiongkok Tidak diizinkan menikah Karena dianggap masih terlalu muda menurut hukum disana Namun mereka nekat memiliki bayi hasil hubungannya dengan dekolektor Dan akhirnya sang suami menyarankan istrinya untuk menjual bayi tersebut Karena dianggap sebagai beban Pada awalnya sang istri tidak mau menjual putri yang sangat ia cintai karena dilahirkan dari perutnya sendiri Namun ketika bertemu dengan suaminya ia berubah pikiran Karena suaminya mengatakan lebih menginginkan bayi laki-laki daripada perempuan Ya ampun Sang suami akhirnya menjual bayi tersebut melalui layanan pesan singkat seharga 23 ribu yuan atau sekitar 51 juta rupiah Setelah mengetahui yang dilakukan suaminya tersebut sang istri memutuskan hubungan mereka Namun sang suami mengancam akan menyerahkan diri ke polisi jika istrinya tidak melanjutkan hubungannya Dan benar akhirnya pria tersebut menyerahkan diri dan dihukum 3 tahun penjara Sementara hukuman 2 tahun penjara untuk istrinya ditangguhkan Nah tega banget ya Iya tega banget orang tua kayak gitu demi apa sih demi gadget Dan anaknya juga cakep pasti yakin gua Masih ada lagi nih aksi nekat lainnya mau tau gak Apa Nih seorang wanita di Italia Iya bener Arafah jadi ada aksi nekat lagi dari bagian Italia Jadi demi membeli skuter baru seorang wanita di Italia berniat menjual foto telanjangnya Dan dia mengunggah foto dirinya dengan memegang kertas berisi tulisan tawaran tersebut ke media sosial Ngide banget nih orang ngide Ntar kan sama orang-orang bisa bisa dibajak Bener bisa disebar lu Terus disebar luasin kan gampang ya Satu foto buat semua orang Nah gak hanya di Italia nih Sel Ini juga ada model Amerika Serikat yang beri imbalan foto tanpa busana demi donasi untuk korban kebakaran Australia Melalui akun media sosialnya Model bernama K-Lanworth ini memberikan imbalan foto tanpa busana kepada siapa saja yang memberikan donasi paling tidak 10 dolar atau 140 ribu rupiah Wow dan model tersebut telah menghabiskan hampir setiap menit untuk menanggapi lebih dari 20 ribu pesan yang diterima Yaitu dengan mengirimkan bukti transferan donasi Ada 20 ribu orang yang penasaran Dan ia balas dengan foto-foto tanpa busananya Hingga akhirnya dia menggigil Karena gak pakai baju Gak pakai baju Gak meriang Meriang Akhirnya setelah itu dia dilarikan kebunuh Mas Hapi Karena memang terkena hipotermi Enggak dong Dan akhirnya Aksinya tersebut Berhasil mengumpulkan 6,9 miliar rupiah Menurut lu itu baik apa buruk? Menurut gua tergantung orang menerimanya Ada sudut pandang beda ada baik apa buruknya Kalau gua baik-baik aja Karena memang itu untuk membuat orang-orang jadi lebih baik dengan berdonasi Tapi kan dia donasi gara-gara dia pengen dapetin foto itu Nah itu menurut lu Makanya pada dasarnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang Karena sudut pandang orang-orang pasti berbeda-beda Nah seperti yang berikut ini nih Ada yang jual rambut Demi membelikan orang tuanya rumah Nah ini bagus nih Baru nih Ini bagus Jadi Rafa Ada seorang gadis Di Rio de Janeiro Di Brazil Ini gak pernah gagal Kenapa? Brazil Dia tuh menangis karena dia tuh harus memotong rambut Pertama kali seumur hidup Yang sudah dia pelihara sejak lahir Dan rambutnya ini sepanjang jalan kenangan Sepanjang 1,6 meter Panjang banget ya? Panjang banget dan potongan rambut tersebut Dia jual seharga 3.000 euro Dan hasilnya ia gunakan untuk membelikan rumah untuk orang tuanya Ya meskipun awalnya dia meneteskan air mata ketika rambut ada potong Namun semuanya itu terbayar lunas tuntas Dengan kehidupan keluarganya yang lebih baik dan bahagia Karena dia sudah memiliki rumah baru Selamat Gitu Sertifikatnya gak dua kan itu? Satu Iya soalnya ada sertifikat dua Ya cloningan kalau begitu Iya Mafia kalau begitu Tapi Rafa kabarnya adalah Setelah dia beli rumah Ibunya udah gak mau rumah lagi Maunya apa tuh? Cilok Iya Aku mau cilok Panjangin lagi rumah Di Brazil gak ada cilok Ada Nyakika Gini ya Menang dari Nyakika Yaudah Dengan begitu kita akan kembali lagi ya sahabatku Yes Jangan kemana-mana Masih ada banyak lagi berita-berita menarik dan juga kelucuan yang hakiki Bener banget Tetap di Ngoce Terima kasih